Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rinadi di channel Azuchi Jadi, kemarin kita udah mencoba untuk mendapatkan lubu di stage Pulau Gate Caranya yaitu dengan membunuh sekitar seribu musuh Nah ternyata, untuk karakter yang kategorinya di other, gak memiliki story mode atau musuh mode Makanya di video sebelumnya ketika kita cek, mereka ini gak ada di musuh mode Ternyata kita udah membuka atau mendapatkan beberapa karakter sebelumnya Seperti Deo-chan, Lu-bu, Dong-zoo, Zang-jiao, Ming-ho, dan Zorong Oke, Ming-ho dan Zorong kita dapatkan dari musuh mode-nya Zoyun Sedangkan Zang-jiao kita dapatkan dari musuh mode-nya Xiaodun Begitu juga Dong-zoo, Lu-bu, dan Deo-chan Untuk mendapatkan Deo-chan, kita harus mengalahkan dia di stage Pulau Gate Untuk Lu-bu, kita harus membunuh seribu orang di pertempuran Pulau Gate Untuk Dong-zoo, cara mendapatkannya yaitu kita harus mengalahkan Deo-chan dan Lu-bu Untuk Zhang-jiao, kita harus mengalahkan Zhang-bao, Zhang-liang, dan si Zhang-jiao Untuk Ming-ho, kita harus mengalahkan dia sebanyak tujuh kali di pertempuran Nan-man Dan untuk Zorong juga begitu, kita harus mengalahkan dia di stage yang ada Nan-man itu juga Oke, kita kembali lagi ke musuh mode untuk melunjukkan musuh mode-nya si Xiaodun Yaitu yang ketiga Pertempuran Guandu Pertempuran Guandu Pertempuran Guandu apakah ini macet kita skip aja oke langsung ke persiapannya kita belum mendapatkan senjata level 2 3 dan 4 untuk item pun oke kita cuma ganti untuk bodyguard oke kita sudah bisa menggunakan bodyguard bagus kondisinya kita akan menang apabila Yuan Shao mati dan kita akan kalah apabila Shao Shao yang mati untuk unit info di pasukan kita ada Shao Shao, Suyu, Jia Su, Shao Ren, dan Shao Hong Shao Hong Dun bersama Yu Jin dan Yue Jin Shao Yuan bersama Liu Yan dan Li Dian Suhuang bersama Wei Su dan Shi Huan Zhang Liu bersama Sun Yu, Cheng Yu, dan Song Tian ada Guan Yu yang bersolo karir di pasukan Yuan Shao ada Zhang He, Yuan Tan, Jusou, dan Chun Yu Kiong selanjutnya ada Yang Liang, ada Wen Chou bersama Gaulan ada Yuan Shi, ada Yuan Shang, ada Lu Wei Kuang, Sun Chen, Han Meng, dan Liu Bei bersama Zhang Fei oke, intro-nya oke, secara bersamaan dan kesukan aliansi berhasil menang atas dongu akan tetapi Yuan Shi Han telah banyak kehilangan kekuatannya sehingga satu persatu bagian dari pemimpin aliansi balik ke rumah mereka masing-masing dan mereka itu diam-diam melakukan merencanakan ambisi mereka masing-masing intinya mereka semua ada ambisi masing-masing untuk memasai China pada masa itu jadi banyak terjadinya beberapa pertempuran di seluruh negeri yang dilakukan oleh para pemimpin di masing-masing daerah jadi hal ini membuat negara China kembali masuk ke masa-masa peperangan jadi dengan jumlah pasukan yang sangat besar yang berkumpul di Hebei sebagai seorang pemimpin dia sedang mempersiapkan pergerakannya untuk menyatukan atau untuk memuasai seluruh China nah lelaki itu adalah si Yuan Shao it was it was it was Khao Khao of Heinan who stood up to this new threat despite being heavily outnumbered Khao Khao held his ground against the much larger forces of versus of wan Shao then in the year 200 the two leaders meet in the fields of guan du in a battle to determine supremacy of central China Jadi ada seorang pemimpin yang berasal dari Henan yang bernama Sao-Sao Hanya si Sao-Sao inilah yang berani untuk melenyapkan ancaman ini Walaupun si Sao-Sao ini kalah jumlah Tapi dia ini tetap bertekad untuk mengalahkan si Yuan Shao Pada tahun 200, kedua pemimpin ini bertemu di Buandu Dan mereka akan melakukan pertempuran yang mendeterminasikan siapa yang akan menguasai China bagian terakhir Oke, seperti biasa kita langsung saja Terlalu banyak saya berintro Oke, kita berada di wilayah musuh seperti ini Pertama-tama kita mencari dulu karena di sini ada Dim Sum Jadi di pertempuran ini Dim Sum berlokasi di sini Oke, sepertinya markas kita lagi di tutung sama pasokan musuh Mungkin kita kembali aja dulu Pertama-tama kita akan melihat kuda red hair di sini Mungkin tidak sepencang red hair yang ada di game-game sebelumnya Sekilas kalau kita bandingkan dengan kuda Ryubei si teks mark Tidak terlalu jauh 3 kecepatan Tidak terlalu jauh 3 kecepatan Di sini jauh 3 kecepatan Tidak terlalu jauh 3 kecepatan . . . . . . . kita bisa ikut saja ngomong-ngomong apa order bodyguard kita attack defense saja biar mereka bisa ini mungkin sebentar tidak ada yang sudah mati nah satu dah mati ini unit di depan saya an 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 si an 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton